Suzuki terus melakukan inovasi terhadap produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Pada 24 Juni 2023, PT Suzuki Indomobile Sales bersama PT Jaya Indah Motor Jambi telah resmi meluncurkan New XL7 Hybrid. Sejak tahun 2020, Suzuki telah memperkenalkan New XL7 Hybrid, SUV keluarga rampa lingkungan yang disambut hangat oleh publik Indonesia. Produk ini memiliki daya tarik dari berbagai pembaruan pada sektor dapur pacu, tampilan eksterior, kelengkapan interior, serta fitur keselamatan. XL7 Hybrid juga memiliki SHVS yang membantu meringankan kinerja mesin 1500cc berkode gas 15B dan meminimalisasi penggunaan bahan bakar. Pada Sabtu 24 Juni 2023, PT Indah Jaya Motor Jambi pun resmi meluncurkan Suzuki New XL7 di Jambi. Muhammad Taufik, Operasional Manager PT Jaya Indah Motor Suzuki mengatakan, New XL7 Hybrid ini merupakan aktualisasi komitmen dari Suzuki yang berupaya memenuhi kebutuhan akan SUV ramah lingkungan dan juga merupakan salah satu produk unggulan dari Suzuki. Ia juga mengatakan bahwa New XL7 Hybrid ini adalah wujud kesinambungan Suzuki akan kontribusi terhadap dunia berkelanjutan. Dengan mengusung desain SUV yang gagah dan fungsional untuk keluarga, saat ini Suzuki menggabungkan kelebihan-kelebihan yang sudah ada di XL7 dengan penambahan teknologi SHVS yang meramah lingkungan. XL7 Hybrid di mana produk ini sesuai dengan kebutuhan kita di zaman sekarang ini sesuai dengan regulasi kita di mana dibutuhkan kendaraan yang ramah lingkungan dan hebat energi. Untuk solusi itu kami dari PT Jaya Indah Motor selaku authorized dealer Suzuki S&B hari ini memperkenalkan produk XL7 Hybrid di mana produk ini disamping menggunakan teknologi terbaru yaitu SHVS Suzuki smart hybrid free hybrid by Suzuki. New XL7 Hybrid hadir dengan tiga varian berbeda yakni Alpha, Beta, dan Zeta dengan pilihan warna baru yaitu New Savannah Ivory Black dan Snow White Pearl Black. Sementara itu Franciscus, branch manager PT Indah Jaya Motor mengatakan XL7 Hybrid yang diluncurkan kali ini berbeda dengan dua hybrid sebelumnya di mana perbedaan tersebut terletak pada kapasitas baterai yang lebih besar pada udin XL7 Hybrid. Di Jambi juga kita melakukan launching Green Vitara Hybrid dan hari ini kita launching XL7 Hybrid. Nah di XL7 Hybrid ini sudah ditanamkan teknologi hybrid yang berbeda dengan dua hybrid sebelumnya. yang berbeda dengan perbedaan terletak di kapasitas baterai yang lebih besar. Di XL7 Hybrid kita meletakkan baterai 10 ampere sedangkan yang sebelumnya 6 walaupun tidak mengurangi kenyamanan dan pemampatan teknologi hybrid pada produk tersebut. Untuk itu, di XL7 Hybrid juga kita sediakan unit test drive bagi teman-teman keluarga yang berminat untuk melakukan dan penasaran akan produk kita. Silahkan hubungi tim sales kita atau datang langsung ke dealer- dealer resmi di Jambi untuk booking test drive produk kita termasuk XL7 Hybrid. New XL7 Hybrid dipatok mulai harga Rp334.000.000 hingga Rp346.000.000 untuk varian Alpha, Rp325.000.000 hingga Rp336.000.000 untuk varian Beta, dan Rp301.000.000 hingga Rp312.000.000 untuk varian Zeta. Terima kasih telah menonton!